betul cerita Pak Kiai tadi itu betul cerita Pak Kiai tadi kalau nanti hebat dan sukses anaknya, dibilangnya siapa? anak siapa? bukan murid siapa berbeda dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau begitu bangga kepada gurunya yang bernama Muhammad bin Idris Asyafi' padahal kalau dilihat dalam berbagai hal dengan tidak bermaksud membandingkan Imam Ahmad Ibn Hanbal hafalan hadisnya itu satu juta hadis terbaik diantara para penghafal hadis lengkap dengan sanat dengan hukum sanat, hukum matan dan seterusnya satu juta hadis Imam Muhammad Ibn Idris Asyafi' hafalan hadisnya antara 400 ribu yang di belakang hari nanti Imam Ahmad Ibn Hanbal mendirikan madhab fikih yang dikenal dengan madhab hambali yang hari ini banyak dipakai di Irok dan sekitarnya ketika sang guru ini ditanya oleh oleh seorang tentang bagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal ada ulama besar wahai Imam Shafi'i namanya Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Shafi'i dengan kerendahan hatinya mengatakan tidak ada orang alim melainkan hanya Ahmad Ibn Hanbal padahal itu muridnya begitu luar biasanya Imam Shafi'i memuliakan muridnya menghormati kealiman muridnya diantara orang lain tapi ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal sang murid ditanya tentang Imam Shafi'i sang guru bagaimana pendapat anda wahai Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang guru anda yang bernama Muhammad Ibn Idris Asyafi'i jawaban beliau sederhana seandainya ilmu seluruh ulama di seluruh bumi disatukan tidak akan mampu satupun yang melewati kealiman guruku yang bernama Muhammad Ibn Idris Asyafi'i setelah wafat dalam sebuah kitab manaqib yang ditulis oleh Imam Bayhaki Imam Bayhaki adalah ulama hadis penulis kitab Mustadrak dalam manaqib Al-Imam Shafi'i beliau menukil ucapan putra Imam Hanbali yang bernama Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Hanbal apa kata beliau Imam Ahmad Ibn Hanbal waqala Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala inni la'ad'ullaha lishafi'i fi salati mundu arba'ina sanah aqulu Allahumma ghafir li wa liwalidayah wa li Muhammad bin Idris Asyafi'i setelah Imam Shafi'i wafat muridnya yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata aku berdoa kepada Allah 40 tahun lamanya setelah salat dan aku berdoa kepada Allah ya Allah ampuni dosaku ampuni dosa kedua orang tuaku dan ampunilah guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asyafi'i rahimahullahu ta'ala ini menunjukkan apa betapa dibalik kealiman seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal terletak kelembutan akhlak yang mulia betapa beliau memuliakan dan mengagungkan sang guru karena itulah maka muncul kalimat diantara para santri laulal murabbi ma'araftu rabbi kalau bukan karena guruku tidak mungkin aku mengenal Allah Tuhanku selamat menikmati selamat menikmati